oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman analis.go.id di malam yang sunyi ini kita akan membahas soal fundamental saham IKI PT Inti Keramik Alam Sari Industri TBK jadi analisis fundamental saham IKI ini ini sebenarnya bukan dari hasil screening saya jadi ini bukan saham pilihan saya tapi salah satu request dari pengunjung blog analis.go.id jadi kita sengaja membahas ini karena ada yang request jadi lewat WA jadi teman-teman yang misalnya mau analisis saham mungkin masih ragu bisa request lewat WA langsung atau lewat email melalui email dari blog analis.go.id oke, nah karena ini bukan saham pilihan saya mungkin kita belum tahu ini generginya baik atau tidak nanti akan kita lihat bagaimana analisisnya oke teman-teman kita mulai dari analisis per kuartal ya jadi sebenarnya kalau kita melakukan analisis kuartal itu biasanya kita lihat growthnya antara bulan antara kuartal terakhir di tahun ini dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya dan setelah mengecek di situs IDX dan ternyata IKI ini belum meliris laporan keuangan padahal sekarang sudah tanggal 21 Agustus padahal batasnya itu sampai Juli, tanggal 30 Juli jadi ini sudah lewat beberapa hari dan belum juga meliris merilis laporan keuangannya biasanya teman-teman salah satu ciri perusahaan yang bermasalah di bagian keuangan atau manajemennya itu biasanya dia akan telat meliris laporan keuangannya nah banyak sekali contoh perusahaan-perusahaan seperti itu tapi kita jangan menjustice dulu kita lihat semua analisisnya secara lengkap nah karena saya tidak punya data keuangan untuk IKI untuk kuartal 2 2018 makanya saya mencoba melihat di kuartal 1 saja 2019 dan ternyata ada berita buruk nih jadi teman-teman lihat net income-nya malah turun dibanding dengan kuartal 2 2018 yang lalu itu bahkan naik dan kalaupun kita perhatikan secara penyeluruh dari 5 tahun terakhir sebenarnya IKI ini tidak bisa kita katakan sebagai perusahaan yang baik atau mapan dari sisi perolehan labah nah ini dari sisi perolehan labah kalau dari sisi aset pun demikian teman-teman kalau kita lihat 2014 ini bahkan turun 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 kemudian baru kemudian naik nah efek naiknya ini belum saya lihat lebih dalam karena saya waktu melihat net income-nya seperti ini kurang kurang cantik lah kalau untuk investasi jangka panjang ini tidak cocok untuk perusahaan seperti ini terlebih ada banyak pertimbangan lain lagi nantinya jadi secara kuartal 2 2019 itu IKI belum meliris laporan keuangannya sama sekali dan dia masuk salah satu perusahaan yang kena teguran dari bursa efek Indonesia jadi kalau teman-teman melihat masalah seperti ini biasanya kalau bukan karena masalah manajemen itu karena ada masalah di keuangannya jadi ini satu catatan negatif untuk IKI untuk yang analisis kita yang khusus untuk perkuartal ini jadi teman-teman saya melihat bahwa di kuartal satu saja 2019 itu ruki 19 miliar bahkan kalau kita lihat catatannya ini sempat terugi beberapa kali bahkan terugiannya dari tahun ke tahun sebenarnya tidak tidak berkurang malah semakin bertambah bahkan lebih tinggi lagi jadi kalau tiga tahun terakhir 2016 2017 kemudian 2018 itu bahkan naik jadi kita belum tahu ini efeknya karena apa bisa naik tapi yang jelas kita lihat 2019 ini minus kita lihat lagi nanti 2019 ini kan memang juga tidak merilis laporan keuangan jadi kita cuma mengambil ini 2019 dan bisa jadi kondisi keuangan untuk apa namanya IKI untuk kuartal 2 2019 bisa jadi sama dengan atau bahkan lebih buruk dari kuartal 1 2019 nah kita lihat teman-teman jadi secara total aset ini tidak bisa kita jadikan patokan karena ini cuma ada sampai 2018 2019 nya kosong jadi teman-teman kita lanjut lagi untuk rasionya nah disini yang penting teman-teman lihat kalau dari sisi EPS ini sama sekali tidak memberikan gambaran yang baik untuk kita bahwa saham ini layak invest untuk saat ini ataupun dalam kurung waktu 5 tahun terakhir ini karena EPS nya seringkali minus 2014 2015 2016 2017 2018 ya ini sesuai dengan perolehan labahnya waktu itu tapi itu pun terlalu rendah untuk earning pressure dengan harga saham 216 waktu itu kalau kita lihat ini teman-teman saya tutup dulu ya oke teman-teman kita melihat IKI oke harga sahamnya naik di 2% dalam 5 hari terakhir 1 bulan terakhir 6 bulan terakhir turun teman-teman 25 Maret ini kita tidak tahu penyebab kenaikannya biasanya kalau saham-saham yang kecil seperti ini itu harus dibawas padai kalau naik bukan karena kinerja atau bukan karena ada sentimen positif itu biasanya perlu dicurigai kalau saham itu masuk saham gorengan tapi saya tidak mau meneliti lebih dalam soal ini kenaikannya karena apa karena memang kalau kita cek IHSG pada hari ini memang lagi naik teman-teman oh IHSG pada hari ini ternyata turun oke nah ini yang jadi pertanyaan ini kita belum dapat informasi soal laporan keuangannya untuk yang terakhir nah saya mau melihat lagi dari sisi PBF-nya PBF bahkan untuk saat ini PBF-nya itu 2,6 kalau dikatakan mahal mahal kalau sisi perbandingannya dengan beberapa tahun terakhir yaitu di antara 2014 sampai 2017 ini jelas mahal dan ini mungkin akan semakin buruk teman-teman kalau misalnya pada saat rilis laporan keuangan itu minus seperti pada kuartal pertama jadi teman-teman harus hati-hati yang yang belum masuk di saham ini saran saya sebenarnya hindari saham ini yang sudah masuk mungkin bisa melihat nanti di kuartal 3 seperti apa tapi saya kalau saya pribadi saya tidak akan masuk di saham-saham yang seperti ini tidak masalah sebenarnya kalau misalnya perusahaan rugi 5 tahun kalau kita hanya untuk tujuan jangka pendek misalnya rugi beberapa tahun terakhir dan di kuartal sekarang naik tapi nyatanya sekarang ini kita tidak ada informasi mengenai kinerja keuangannya di kuartal 2 jadi harus hati-hati teman-teman kemudian soal rasio labanya return on equity ini juga minus catatan minus janya ada di kuartal 2 44 34 dan sayangnya di kuartal 2 di kuartal 1 2019 ini juga minus jadi ini ikut dengan net income minus ya otomatis ini juga akan minus nah overall kalau kita mau menganalisis mau melihat secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir bahwa ikai ini tidak layak invest untuk jangka panjang dan untuk jangka pendek ini kita tidak bisa mengambil keputusan bahkan saya pribadi tidak menyerangkan untuk yang mau masuk di saham ikai saat ini melihat valuasinya yang tidak murah ditambah kalau lihat pairnya ini minus saya sudah sering rekomendasikan buat teman-teman kalau ketemu saham yang pbf-nya sampai minus atau pairnya sampai minus itu hindari tidak usah dilihat lagi tidak usah dianalisis lebih lanjut karena pair yang minus biasanya itu karena dipengaruhi oleh faktor kinerjanya yang menurun atau jelek sehingga sahamnya semakin jauhi otomatis kan kalau saham itu semakin dijauhi semakin hari semakin banyak tingkat penjualannya semakin tinggi maka mau tidak mau harga sahamnya akan turun nah pada saat itulah pairnya juga akan minus nantinya kalau harga sahamnya terlalu jauh dari nilai earning per sharenya jadi secara umum saya menilai bahwa IKA ini tidak layak untuk saat ini bahkan untuk jangka panjang juga tidak untuk yang tahunan saya tidak mau melihat ini karena sekali lagi teman-teman kuartal 4 2018 itu memang naik memang di kuartal 4 entah kuartal 2 kinerjanya memang baik tapi kita yang jadi pertimbangan kita lihat historinya beberapa tahun terakhir memang tidak baik ditambah dengan pada saat ini perusahaan satu-satunya kalau saya lihat bandingkan dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang keramik ataupun kaca hanya IKAI yang belum merilis laporan keuangan dan ini sebenarnya masalah besar kalau ada perusahaan yang tidak merilis laporan keuangannya sedangkan semua perusahaan lain sudah merilis ada satu tanda tanya besar biasanya kalau bukan manajemennya yang bermasalah biasanya masalah kinerja kita lihat misalnya AISA yang apa namanya yang beberapa waktu lalu beberapa bulan satu tahun sebelumnya itu pernah kena kasus beras oplosan harga sahamnya jatuh kinerjanya juga turun karena penjualannya menurun dan sampai saat ini dia belum merilis laporan keuangan nah kurang lebih kita bisa lihat banyak kasus-kasus seperti itu perusahaan yang telat merilis laporan keuang biasanya ada masalah di keuangannya nah kita mau lihat IKI ini dalam cakupan yang lebih luas kita lakukan analisis komparasi dengan beberapa perusahaan keramik jadi setelah merangkum teman-teman setelah mengumpul sebanyak mungkin data saya menemukan lima lima perusahaan yang sembilan perusahaan yang bergerak dalam bidang kurang lebih hampir sama dengan IKI yaitu keramik kalau tidak keramik itu kaca sebenarnya saya tidak mau masukkan ketiganya ini kalau AMFG asah himas itu lebih dominan ke produk glass atau kaca kalau mark itu porseline sedangkan coin ini sebenarnya anak usaha dari kias jadi semua penjualan khusus penjualan produk kias itu ditangani oleh coin nah IKI sendiri dia punya salah satu mereknya yang terkenal adalah Essenza nah teman-teman mungkin pernah ketemu iklannya di jaman-jaman saya masih kecil ini pernah ketemu jadi ini jaya-jayanya di tahun 90-an sebenarnya hanya saja satu kelemahan karena produk IKI ini produk high-end jadi middle-up atau kelas atas jadi bukan keramik murah yang teman-teman menjangkau semua lapisan masyarakat tapi khusus untuk kelas-kelas atas jadi mungkin kalau dari sisi penjualan saya melihat produk dengan harga tinggi itu memang cenderung lebih sulit untuk penjualannya dan biasanya itu akan mempengaruhi nanti laporan keuangan perusahaan dan ini sudah terlihat teman-teman nanti untuk ROI-nya seperti apa ini tidak bisa stabil dari tahun ke tahun dan satu informasi penting buat teman-teman mengenai IKI ini IKI dalam beberapa bulan terakhir ini dia mulai mengelola bisnis perhotelan salah satu alasan dari manajemen bahwa itu untuk meningkatkan pening apa laba kemudian untuk apa namanya menangani penjualan jadi bagaimana dengan akuisisi beberapa hotel itu manajemen IKI berpendapat bahwa itu akan mempermudah penjualan keramiknya nanti karena pembangunan hotel itu akan menyerap banyak produk IKI nantinya tapi pertanyaannya kemudian teman-teman kalau alasannya seperti itu maka sebenarnya itu akan terjadi kalau IKI membangun hotel baru kalau hotel lama itu sebenarnya kurang bisa dijadikan alasan yang tepat karena kalau hotel lama belum tentu dia akan menggunakan produk IKI dan kalaupun hotelnya mau membuka cabang baru itu itu tentu butuh pertimbangan dan tidak mungkin setiap tahun atau setiap bulan buka cabang baru nah dari sisi itu sebenarnya saya pribadi menilai bahwa keputusan untuk mengambil bisnis perhotelan sebenarnya bukan semata untuk untuk menjamin penjualan produk IKI tapi di sebagian media bahkan menyebutkan kalau IKI ini sebenarnya akan banting setir bisnis pengelolaan hotel karena dari penjualannya sendiri produknya sendiri itu tidak tidak signifikan sehingga kalau perusahaan ini sebenarnya mengambil bisnis perhotelan yang notabene berbeda dari sektornya dalam bidang industri keramik maka sebenarnya bukan langkah yang terlalu tepat karena kalau sebenarnya dia mau fokus di keramik dia bahkan bisa bisa apa namanya bisa mengakusisi saja misalnya perusahaan konstruksi atau pembangunan perumahan misalnya karena tentunya itu akan jauh lebih efektif untuk menjamin penjualan produk IKI hanya saja kita tahu bahwa produk IKI ini bukan produk middle up jadi produk untuk kelas atas sehingga penjualannya juga tentu tidak akan selaris dengan produk misalnya Arna atau Toto misalnya jadi itu pertimbangan saya khusus untuk produk IKI karena dia produk IKN maka otomatis penjualannya tidak akan selaris produk-produk lain nah kita lihat dari sisi keuangan bandingkan rasio labanya dibanding dengan beberapa perusahaan IKI untuk 2019 saya menggunakan kuartal 1 2019 dan ternyata minus teman-teman jadi dari semua yang ada disini yang minus itu ada ada AMFG dan Kias bahkan Kias sebenarnya kalau kita mau menilai growth-nya dalam dengan perbandingan kuartal sebelumnya maka sebenarnya ini kurang menarik untuk Kias itu kurang menarik kemudian AF MG juga kurang karena turun kemudian TOTO juga demikian karena dari sisi apa namanya return on equity-nya juga turun kemudian coin lebih-lebih ini juga saya belum punya data untuk ini coin juga turun kalau kita lihat kinerjanya kemudian CAKK ini kita tidak punya perbandingan karena baru listing hanya saja kalau teman-teman lihat pada saat baru listing harganya sudah anjlok jadi kalau kita bandingkan semua teman-teman yang dari semua perusahaan yang bergerak di bidang keramik dan glass atau kaca itu yang paling menarik itu sebenarnya RNA ini salah satu alasannya yang pertama adalah RNA ini masuk salah satu 15 besar di dunia dalam hal cakupan produksinya jadi produksinya yang terbesar dalam 15 besar di dunia dari beberapa negara kemudian untuk Emlia Emlia ini sebenarnya juga apa Mulia Keramik itu baik hanya saja pada tahun 2017 dia menjual seluruh sahamnya ke PT EK Gunatama Mandiri sehingga ini tidak bisa kita analisis lebih lanjut lagi karena fokusnya sekarang itu di kaca bukan keramik lagi bahkan dia cuma punya satu anak perusahaan namanya Mulia Gas Nah kalau dari sisi ini kemudian Toto Toto sebenarnya perusahaan yang baik hanya kalau kita lihat kinerjanya ini bahkan turun kalau dari 2015 dan dan kebetulan di antara 2018 dan 2019 juga turun sehingga untuk saat ini kita tidak layak untuk masuk di Toto kecuali mungkin valuasinya sangat murah dan dari sisi kinerja ini sebenarnya kalau kita bandingkan dari semua IKI CAKK ARNA sebenarnya yang paling baik itu ARNA ini kenapa paling baik kita lihat dari 2015 sampai 2019 itu sebenarnya naik sekalipun tidak terlalu signifikan kenaikannya bahkan sempat turun di 2016 tapi secara umum kalau kita bandingkan dari semua semua perusahaan sejenis ARNA ini yang paling baik maksudnya dari sisi peningkatan tapi dari sisi besarnya jumlah pendapatan atau laba bersih itu sebenarnya lebih baik Mark hanya untuk kuartal ini dia sedang turun kinerjanya sedang turun dan bisa kita katakan Mark ini cukup mumpuni dalam sisi perolehan pendapatan karena ini kita lihat ini selalu di atas 30% dan itu salah satu angka yang cukup menjanjikan untuk perusahaan sekelas ini karena kita bandingkan dari beberapa beberapa perusahaan ini bahkan Mark ini yang paling tinggi Mark itu PT. Mark Dynamic Indonesia produknya porseline bukan jadi bukan lantai oke teman-teman kita lihat dari sisi valuasi kalau Mark PBF nya lumayan sangat mahal jadi teman-teman masuk di sini dari sisi valuasi memang mahal karena kita lihat kinerjanya memang stabil di 3 tahun terakhir hanya untuk saat ini sedang turun tapi tidak terlalu dalam turunnya hanya kalau kita mau masuk di ARNA dengan harga sekian ini di harga tertingginya sebenarnya dari 3 tahun terakhir jauh lebih baik kalau kita tunggu dulu turun sahamnya kalau memang mau masuk di sini tapi butuh pertimbangan yang panjang teman-teman di sini kita tidak fokus membahas SMAR ataupun ARNA karena kita sedang membahas IKI yang merupakan saham request dari pengunjung blog analis.co.id oke teman-teman analis.co.id dari sini teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan mungkin khususnya beliau yang request untuk saham IKI kalau saya tidak merekomendasikan saham IKI pertama dari laporan keuangan dia tidak rilis satu-satunya bahkan dari semua yang saya sebutkan di sini cuma IKI yang tidak meliris laporan keuang biasanya itu karena ada masalah kinerja keuangan ataupun manajemen jadi harus berhati-hati teman-teman kalau seperti ini ya langsung ditinggalkan saja sahamnya tidak usah dianalisis lagi sebenarnya hanya karena kontennya ini tidak mungkin kita bahas sepintas saja nah secara umum saya mau menilai kalau saham atau apa namanya bisnis bisnis keramik itu kalau kita lihat teman-teman itu sebenarnya kendalanya banyak jadi yang pertama itu soal ketersediaan gas terlebih karena pabrik di Indonesia itu biayanya terbilang tinggi jadi biayanya gasnya itu 9 dolar per per MBBT kemudian kita bandingkan dengan Asia Tenggara itu hanya 3 dolar dan khusus untuk harga gas itu ini tidak berada di bucaknya tapi tidak rendah juga ya kalau kita bandingkan dengan 2016 yang lalu jadi secara umum kalau kalau apa namanya model bisnis dari produk keramik ini tantangannya lebih banyak sebenarnya yang pertama dari apa ketersediaan gas dan harga gas itu mempengaruhi juga produksi keramik sekalipun harga gas ini tidak tidak lagi murah-murahnya dalam angka-angka yang stabil tapi ini kalau harga gas naik maka otomatis penjualan juga akan menurunkan karena apa namanya harga barang tentu akan dinaikkan menyesuaikan dengan harga bahan bakunya atau harga proses produksinya sekalipun perusahaan tentu akan berpikir untuk tidak menaikkan produknya terlalu tinggi kemudian sekalipun demikian itu sebenarnya ada satu titik positifnya juga karena pada 2018 Menteri Ekonomi itu mengeluarkan Menteri Keuangan kebijakan safeguard jadi safeguard ini tindakan pengamanan biaya masuk produk keramik Ubin Indonesia nah maksud dari 2013 2019 itu untuk tahun pertama itu dikenakan biaya masuk 23% kemudian di tahun kedua turun 2019 jadi ini makna dari safeguard ini jadi tindakan pengamanan biaya masuknya di tahun pertama lebih tinggi di tahun kedua turun turun nah dari sini teman-teman ini ini sentimen positif sebenarnya hanya kita harus selalu kembali ke kinerja entah itu sentimennya sebaik apa kalau kinerjanya bermasalah itu nantinya juga akan tidak ada manfaatnya untuk perusahaan itu sendiri jadi kita kembali ke perusahaan itu sendiri seperti apa dan nyatanya kalau kita lihat kinerja IKI dengan harga 2,6 sedangkan maaf bukan harga 2,6 dengan PBF 2,6 di kuartal 1 2019 maaf ini bukan kuartal 2 khusus untuk IKI ini kuartal 1 itu terbilang mahal dan kita lihat nanti kalau dia ternyata merit laporan keuangannya di kuartal 3 maka teman-teman harus lihat lagi nanti analisis lebih dalam lagi maksud saya jadi secara umum IKI ini kalau menurut saya saya tidak punya rekomendasi untuk ini terlebih karena ada masalah di laporan keuangan yang belum rilis kedua dalam kurung waktu 5 tahun terakhir itu valuasinya tidak apa namanya tidak bisa kita katakan murah karena di 2017 2015 2016 itu bahkan di bawah di bawah 1 kemudian untuk ROI nya sendiri ini sempat tinggi di 2017 2018 dan 2015 2016 sempat turun jadi tidak stabil dan saya mengkhawatirkan teman-teman kalau dia tidak rilis di kuartal 1 itu nanti efeknya nanti apa namanya di kuartal 2 nanti kita harus menunggu kuartal 3 nya nanti seperti apa dan satu hal yang catatan penting ini masalah peralihan bisnis jadi kalau perusahaan mulai mengelola bisnis perhotelan dengan alasan tadi menjamin penjualan esensi sebenarnya tidak terlalu bisa kita terima karena sebagian media juga mengemukakan kalau IK ini sebenarnya bakalan bantin setir ke bisnis perhotelan jadi untuk saat ini sudah mulai melobbi beberapa fund manager untuk memperoleh dana segar untuk mengakusi beberapa hotel atau entah itu kerjasama ataupun sebagainya dan tentunya kinerjanya itu akan kita lihat setelah bisnis perhotelannya ini jalan kita tidak bisa melihat bahwa prospeknya baik karena mulai mengelola bisnis perhotelan kita tidak bisa melihat seperti itu lebih baik kita menunggu ketika IKA ini merupakan perangkauannya tapi saya pribadi tidak akan melirik IKA ini karena yang pertama kinerjanya tidak stabil kemudian harga sahamnya juga tidak murah-murah amat kemudian dia baru mau mulai beralih ke bisnis perhotelan tentunya ini tidak bisa kita jadikan pertimbangan yang baik karena kita belum melihat kinerjanya nanti kinerjanya bisnis perhotelan ini baik atau tidak untuk IKA itu kita tidak tahu kalau sebenarnya perusahaan ini mau fokus di keramik mungkin akan berpikir panjang karena kinerjanya selama ini tidak bisa stabil dengan perusahaan-perusahaan lain seperti ARNA kemudian Kia misalnya kalau ARNA sendiri dari sisi ini kita mantap oke lah karena ada satu alasan kalau ARNA itu salah satu dari 15 merek terkemuka di dunia dalam hal produksi keramik jadi kalau ada dua sebenarnya multi keramik Indonesia ini milik Emlia tapi sudah dijual ke salah satu perusahaan kemudian ada satu lagi dari Indonesia itu adalah Arwana Citra Mulia nah inilah kenapa Arwana Citra Mulia ini yang paling saya unggulkan karena salah satunya dia masuk dalam 15 besar dari data 2017 ya yang ini kemudian dari sisi kinerja juga tumbuh untuk khusus untuk kuartal ini dan beberapa tahun sebelumnya jadi teman-teman analis .co.id mungkin itu pertimbangan pertimbangan saya kemudian dari sisi market share IKI juga sama sekali tidak masuk di sini yang ada Arwana Mulia Keramik dan Kia yang kita kenal kemudian Milan Asia Thail Roman jadi secara produk dia bukan produk yang laris karena dia high end produknya kemudian dari kinerja tidak juga dari valuasi juga tidak jadi saya secara seluruhan tidak punya rekomendasi apa-apa untuk IKI ini jadi teman-teman khusus untuk yang saham Emily AR dan sebagainya kalau mau analisis yang lebih dalam silahkan request melalui blog analis.co.id jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan khusus untuk analisis fundamental saham IKI lebih dangkruannya mohon dimaafkan sekian dari saya jangan lupa subscribe channel analis saham cariah jadi teman-teman kalau ada hasil analisis yang terbaru itu nanti bisa lihat analisis langsung dari notifikasi atau kunjungi blog analis .co.id mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh